Pak, gimana rasanya kalau anak perempuan bapak yang diperkosa? Matu, ambil aja matu. Ambil. Jangan itu. Film Perempuan Punya Cerita, tahun 2008. Film lawas yang bagus banget ini menceritakan empat kisah wanita yang selalu tertindas. Perempuan-perempuan yang bertahan di kerasnya dunia harus berjuang dengan nasibnya sendiri. Film ini wajib banget ditonton karena sangat akan makna. Kita akan melihat bagaimana ketidakadilan dan kekejaman yang selalu menimpa wanita. Oke, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini terdiri dari empat segmen. Segmen pertama dengan judul Cerita Pulau. Sumantri adalah satu-satunya bidan di sebuah pulau di Kepulauan Seribu. Dirinya yang hanya sempat ke Jakarta sekali-kali karena kesibukannya di pulau, difonis kanker payudara oleh dokter dan harus dirawat di Jakarta supaya sembuh. Di pulau itu, ia merawat seorang perempuan yang mengalami keterbelakangan mental bernama Wulan. Walau mentalnya tidak sehat, Wulan adalah gadis muda yang cukup cantik. Sehingga ia sering menjadi incaran para laki-laki mesum. Sebenarnya, Wulan ini anaknya seorang ibu yang sudah tua rentah bernama Mak Tua. Sumantri tak tega, jadi dia yang selalu merawat dan menjaga Wulan. Sumantri tidak punya anak. Ia hanya tinggal bersama suaminya yang bernama Rohim. Pada malam hari, Wulan bermain sendiri di dekat rumah Sumantri. Kemudian ia diculik dan diperkosa oleh sekelompok laki-laki. Sumantri yang melihat Wulan terbaring segera melapor kasus ini ke polisi. Namun, polisi malah menolak mengurus kasus tersebut dan malah menyalahkan Sumantri yang dulunya pernah melakukan praktik aborsi. Sumantri sudah membelah karena ia paham sebagai bidan. Apabila bayi ibu tersebut tidak diaborsi, maka nyawa ibu itu tidak akan selamat. Polisi tetap tak peduli. Rohim, suami Sumantri, telah menjual rumah mereka karena akan segera pindah ke Jakarta. Sumantri pun dengan berat hati membereskan barang-barang. Rohim yang membawa barang-barang ke pelabuhan mendengar diskusi para pemerkosa Wulan. Rohim naik pitam dan menghajar mereka semua. Rohim tidak menerima kenyataan bahwa pangkat ayah sang pemerkosa yang tinggi membuat semua lapisan pihak yang berwenang menyarankan Rohim untuk berdamai saja. Dan akhirnya terpaksalah begitu. Para pemerkosa hanya memberikan uang kemaktua untuk menepus kesalahan. Sumpah kesel banget. Ditambah lagi, Sumantri yang tahu kalau Wulan hamil akibat pemerkosaan itu terpaksa melakukan aborsi padanya. Dengan kondisi sedang sakit-sakitan, Sumantri amat sedih harus menerima kenyataan ini. Ia pun pergi berangkat ke Jakarta, meninggalkan Wulan yang menangisi kepergiannya di Dermaga. Yang kedua, cerita Yogyakarta. Savina dan kelompoknya adalah pelajar SMA di Yogyakarta yang baru saja mengetahui kehamilan seorang sahabat mereka bernama Rahma. Rahma ini sebenarnya pacarnya Bagas. Tapi ia diperkosa di gilir oleh teman Bagas lainnya. Sekelompok laki-laki itu tak ada yang mau tanggung jawab. Rahma terpaksa harus minum ramuan nanas muda campur Sprite untuk menggugulkan kandungannya. Kemudian Savina berkenalan dengan seorang jurnalis Jakarta bernama Jai Anwar yang menyamar sebagai mahasiswa. Savina ditawari menjadi pemandu Jai selama di Yogyakarta. Ia menemani Jai untuk jalan-jalan dan berwisata. Selama itu tumbuhlah cinta di hati Savina. Pergaulan seks anak Yogyakarta ini memang luar biasa. Mereka melakukan seks bebas itu sudah seperti hal biasa. Sering nonton porno di warnet, beli DVD bokep, kota ganti pacar, dan lain-lain. Jai diam-diam mereset dan mengumpulkan data terkait kebiasaan para pelajar Jogja itu. Rahma sudah tiga hari makan nanas, tapi kandungannya belum juga luntur. Ia terpaksa ke tempat aborsi. Namun sesampainya di sana, Rahma malah ketakutan dan membatalkan niatnya. Akhirnya, Bagas dan teman depannya harus ada yang mau bertanggung jawab menikahi Rahma. Mereka melakukan kocokan. Ternyata, nama yang keluar adalah Yanto. Setelah Jai mengecek kalengnya, ternyata nama semua kertas lintingan adalah Yanto. Wah, jahat banget mengorbankan Yanto. Di waktu yang sama, Jai dan Savina semakin dekat. Mereka pun akhirnya melakukan hubungan seks. Tibalah hari pernikahan Rahma dan Yanto. Perlihat, mereka sangat tidak kebahagia. Kemudian Jai berpamitan pada Savina karena harus kembali ke Jakarta. Savina kecewa dan patah hati. Kirain bakalan ditembak, malah ditinggal gitu aja. Sepetinggal Jai, Savina merasa kehilangan. Emailnya pada Jai tak pernah dibalas. Lalu, teman-temannya datang dan memberikan koran yang membuat artikel Jai sebagai berita utama. Lengkap dengan foto sekolah mereka. Artikel tentang pergaulan seks di SMA. Sekolah itu pun menjadi incaran para media yang ingin meminta konfirmasi sekolah. Sekolah menutup mulut. Di Jakarta, Jai dengan pacarnya menyaksikan berita televisi yang diangkat dari artikelnya. Di berita itu, ada wawancara terhadap Savina yang menuntut pertanggung jawaban Jai secara tidak langsung. Cerita ini diakhiri dengan Savina yang selesai mengetes urin. Tidak diketahui apakah dia hamil atau tidak. Cerita ketiga, cerita Cibino. Esi berjuang mempertahankan hidup demi anaknya, Mayasaroh. Dengan menjadi pemersih WC di sebuah klub malam dangdut murahan di pinggilan kota. Bernama Meremlek. Esi bersahabat dengan beberapa penyanyi dangdut itu. Mereka mengingatkan Esi agar jangan meninggalkan Mayasaroh dengan di rumah berisah Manarto, pacar Esi. Saat malam hari, terjadi perkelahian di depan klub yang memancing polisi. Sahabat Esi, Cici, mengajak Esi untuk turut kabur. Membuat Esi pulang lebih awal. Ketika sampai di rumah, Esi melihat Narto melecehkan Mayasaroh. Esi segera mengajak Mayasaroh kabur ke jalanan. Beruntung, Cici bersedia menampung mereka bersama suaminya, Bang Jajah. Sementara Esi tinggal di situ untuk menghindar dari Narto. Cici mengantar Mayasaroh ke sekolah. Eh, malah diajak belanja ke pasar. Mereka bertemu Kang Mansur. Orang yang dikenal Cici sebagai agensi penyalur pekerjaan di kota. Singkat cerita, Kang Mansur bertandang ke rumah Cici. Ia menawarkan lowongan kerja untuk Saroh, yaitu pekerja di hotel. Semua teman-temannya menyarakan Esi untuk penyetujuinya di masa depan Mayasaroh. Saroh yang polos pun mau-mau ajak ikut pelatihan di tempat Kang Mansur. Kang Mansur juga terus mewujuk Cici agar mau membawa Saroh ke Jakarta. Dengan jaminan, si Cici juga akan mendapat pekerjaan. Di sisi lain, Esi sangat keberatan jika anaknya harus pergi ke Jakarta. Ia ingin Saroh selesai sekolah dulu. Sampai akhirnya, Cici nekat membawa Mayasaroh pada malam hari saat Esi tengah bekerja. Mereka bertemu Kang Mansur dan berangkatlah ke Jakarta. Bang Jeje menyebut Esi untuk kembali ke rumah dan mengetahui Cici dan Mayasaroh telah menghilang. Cici dan Mayasaroh terpisah di Jakarta. Cici luntang-lantung tak mendapat pekerjaan. Ternyata, Kang Mansur adalah anggota sindikat perdagangan perempuan. Cici mendengar pebicaraan mengenai etikat Mansur sebenarnya. Cici pun kabur. Esi yang masih bersedia atas hilangnya Mayasaroh bertemu Cici yang memberikan foto Mayasaroh yang dinikahi seorang pria di luar negeri. Esi syok dan saat marah. Tapi Cici minta maaf dan berjanji akan membantu Esi untuk menemukan anaknya. Cerita keempat, cerita Jakarta. Di cerita terakhir ini, poin utama yang disorot adalah mengenai penyakit HIV atau AIDS yang dianggap ngombok menakutkan bagi kebanyakan orang. Laksmi adalah ibu rumah tangga yang baru saja ditinggal suaminya, Reno, yang meninggal karena overdosis obat terlarang. Usai berobat ke klinik tradisional di sebelah kelenteng tempatnya beribadah, sekelompok orang mengambil mobil Laksmi untuk menepus utang Reno sejumlah 80 juta akibat terjerumus ke dunia obat tebatan. Laksmi berusaha tabah dengan musibah itu demi membahagiakan anak simatawayangnya, Belinda. Saat Laksmi mengantar Belinda sekolah dengan taksi, pembantu mereka yang setia, Mbak Ira, menelponnya dan berkata bahwa ibu dan ayah Reno datang ke rumah dan mencari berkas kesehatan Laksmi. Ternyata Laksmi mengidap HIV atau AIDS, sama seperti Reno. Ibu dan ayah Reno menduduh Laksmi lah yang membuat Reno mengidap penyakit itu. Rupanya semua keluarga Reno mengejar Laksmi dan Belinda agar bisa mendapatkan Belinda dan menjauhkan Belinda dari ibunya yang terkena penyakit itu. Laksmi segera memerintahkan taksinya untuk berjalan terus, untuk menghindari kerabatnya. Laksmi dan Belinda akhirnya menginap di kerabat Laksmi satu-satunya bernama Liam. Namun tidak mudah untuk mendapatkan kepercayaan tinggal di rumah tersebut karena suami Liam takut keluarganya tertular penyakit HIV yang dibawa Laksmi. Laksmi dan Belinda pun terpaksa menggelendang lagi, mengelili Jakarta dengan uang yang semakin menipis untuk membayar tempat penginap. Mereka mencari kos-kosan yang murah. Laksmi yang harus rutin membeli obat untuk penyakitnya sudah kehabisan uang. Beruntungnya ia diberi informasi rumah sakit yang bisa memberikannya obat gratis. Sebelum pergi ke rumah sakit, Laksmi akan meninggalkan Belinda sendiri di kos. Ia berpesan jangan mainan kompor. Merasa semakin lemah, Laksmi bingung harus bagaimana. Nasibnya menyedihkan. Sudah tidak ada harapan hidup untuk penerita HIV. Sedangkan dirinya punya anak yang harus dinafkahinya. Saat pulang ke kos, Laksmi kaget kamarnya sudah dipenuhi kerumunan orang. Kamarnya terbakar, akibat Belinda yang bermain kompor. Untung Belinda selamat. Laksmi langsung dimerahi pemilik kos karena Teledor meninggalkan anak. Laksmi akhirnya menyadari bahwa untuk kebahagiaan Belinda, dirinya harus berpisah dengannya. Ia membawa Belinda ke sekolah. Lewat gurunya, ia menyerahkan Belinda untuk tinggal bersama neneknya. Setelah percobaan terakhir dengan Belinda, Laksmi pergi menaiki sebuah bus. Tragis sekali hidupnya ya. Laksmi sudah kehilangan segalanya. Suaminya meninggal, hartanya dirampas, terkena penyakit HIV. Harus berpisah dengan anaknya. Dan kini hidup sebatang kara. Tinggal menunggu ajalnya. Terima kasih telah menonton!